Hai di video kali ini saya mempunyai baterai polimer bekas cepotan dari handphone yang ujung-ujungnya sudah pada patah akan saya tes menggunakan multi tester apakah masih layak pakai atau tidak Oke terbaca 3,9 volt yang artinya masih bisa digunakan kembali ya ini juga patah sebelah ya Bagaimana cara penyulerannya simak terus videonya sampai habis agar tahu cara penyulerannya sebelum dan kita lanjut boleh dong di tombol subscribe nya jika sudah terima kasih Mari kita kerjakan jadi menyuler dengan flux itu tidak menempel ya di baterainya jadi saya akan kasih tahu cara ada triknya seperti ini saya menggunakan jarum jahit ya ini punya istri saya jadi tipsnya seperti ini ambil jarum satu buah Oke seperti ini lalu saya akan tusuk di baterainya akan buat lubang seperti ini bisa dilihat baterainya sudah berlubang ya saya akan buat lubang lagi untuk bahan selanjutnya saya siapkan kabel serabut seperti ini kabel serabut seperti ini lalu saya akan masukkan dalam lubang kabel serabut seperti ini jadi kabel serabutnya saya akan sulam ke baterai ya 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 jadi setelah kita melakukan penyulaman di baterainya dan hasilnya seperti ini ya bisa dilihat oke seperti ini setelah kabel serabutnya saya sulam di baterai selanjutnya saya akan solder saya beristima di baterainya ya seperti ini oke setelah diberi timah hasilnya seperti ini kemudian saya akan merapikan dan sebetul terlihat seperti ini ya 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 Oke setelah saya lakukan penyolderan pada baterai saya cek kembali dengan multitester Oke hasilnya ada 3,9 volt yang masih tetap ya Oke selanjutnya saya akan rapikan menggunakan plat nikelin seperti ini agar hasilnya lebih kuat rapi dan kokoh ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke untuk hasil akhir penyolderannya seperti ini lebih kuat kokoh dan rapi ya Untuk hasil akhirnya saya akan cek ulang kembali voltasenya ya dengan multitester Bisa dilihat baterainya 3,9 volt ya yang artinya baterai ini masih bisa dipakai kembali ya untuk ampun emergensi untuk handphone powerbank dan lain-lain Terima kasih yang sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe like share dan komen semoga video ini bermanfaat dan nantikan video-video saya selanjutnya terima kasih dan wassalam